Intro Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta Jumat sore melakukan unjuk rasa Untuk memperingati hari hak asasi manusia Di Bundaran Patung Kuda Di Jalan Merdeka Barat Gambir, Jakarta Pusat Aksi ini sempat diwarnai kerucuan Saat mahasiswa membakar ban di tengah jalan Dalam aksi ini mahasiswa meminta pemerintah Menyelesaikan beberapa masalah ham yang sampai sekarang Belum juga terselesaikan Kerucuan terjadi saat sejumlah pandemo membakar ban bekas Sayangnya saat akan dipadamkan justru terjadi kerucuan Sementara tiga orang pandemo diduga sebagai provokator diamankan polisi Akibat aksi ini arus lalu lintah dialihkan oleh patugas kepolisian Tunjuk rasa puluhan masa buruh ini dilakukan di depan kantor Dinas Tenaga Kerja Jombang di Jalan Wahid Hashim Buruh membawa keranda mayat sebagai bentuk matinya demokrasi di hari HAM sedunia Pasalnya selama ini banyak hak-hak buruh yang digibiri Seperti dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Buruh meminta agar Undang-Undang tersebut dicabut karena sudah diputuskan oleh Pakama Konstitusi Bertentangan dengan Undang-Undang 45 Namun nyatanya hal itu masih diterapkan oleh pemerintah Sehingga menjadi polemik di dalam pengubahan Buruh berharap agar Undang-Undang yang sudah ditangguhkan oleh MK tersebut tidak diberlakukan Tim Liputan CNN Indonesia